mau buat apa? buat itu ini? tengok sudah guys mantap kali ini saya akan kongsikan cara menggabungkan dua gambar menjadi satu oke sebelum kita mulai, kamu tekan dulu tombol butang subscribe tekan jangan tidak tekan oke saya ada dua cara untuk menggabungkan gambar ini pertama, menggunakan background eraser tambah piece art dan yang kedua, menggunakan piece art saja oke, mari kita mula dengan cara yang pertama dulu cara pertama mula-mula, masuk di aplikasi background eraser yang belum ada, boleh download di appstore kemudian, tekan load photo dan pilih gambar profil kamu selepas sudah pilih, tekan magic dan tekan di bagian latar belakang untuk padam kasih tinggal gambar orang saja oke, mari tengok bagaimana saya buat kalau kamu rasa susah untuk padam di bagian yang sempit kamu boleh kasih besar itu gambar lepas itu, kamu mulai padam balik kalau ada bagian badan yang terpadam kamu boleh kasih bagus balik dengan tekan to butang repeat beginilah rupa dia, bila sudah siap selepas itu, kamu tekan dan save kemudian finish selepas itu, kamu masuk pergi piece art balik tekan tambah kemudian, pilih gambar latar belakang saya ambil gambar latar belakang yang ini gambar ini saya ambil menggunakan drone lepas itu, kamu cari add photo dan pilih gambar yang kamu save tadi di background iriza oke, ini gambar profil yang saya save di background iriza tadi lepas sudah kasih masuk datang di mana-mana yang kamu rasa bagus selepas sudah siap tekan tanda anak panah di atas to dan save to gallery oke, kita teruskan ke cara yang kedua masuk di piece art kemudian tekan tambah dan kasih masuk latar belakang sama juga macam cara yang pertama tadi cari add photo dan pilih gambar profil selepas itu, tekan cut out tekan person nanti kamu akan nampak warna merah di gambar orang itu tapi bukan semualah sebab warna pakaian sama ada punya latar belakang hampir sama saya bagi tips kalau kamu mau pilih gambar pilih di mana warna pakaian sama latar belakang dia tidak sama supaya senang di aplikasi mempesan mana satu orang mana satu latar belakang oke kemudian kamu tekan restore lepas itu tanda bagian untuk orang apa yang mengerjakan piece art ini dengan background iriza di background iriza saya suka magic dia sebab lebih senang berbanding di piece art di piece art ini kita terpaksa tanda semua bagian tubuh kalau ada yang terlebih terpaksa padam dan kasih tanda balik tapi itu bergantung kepada keadat lah kalau pakaian di gambar profil tidak sama warna dengan latar belakang saya lebih suka guna piece art saja oke lepas sudah siap tekan save kemudian letak di mana-mana yang kamu suka lepas itu tekan tanda right anak panah kemudian save to gallery ini dia gambar yang sudah saya kasih gabung tadi kalau kamu suka ini video jangan lupa subscribe sebab akan lebih banyak lagi video yang terbaik akan menyusul selepas ini selamat menikmati selamat menikmati